ini ada orangnya waaaayy 2 ntar 2 gue ada yang suka ini perfect kalau ini selesai 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 ini asli Indonesia? hal-hal bahannya asli mana? gue serasa jadi hotman paris kenapa gue bisa kayak kayak merasa jadi hotman paris karena gue dicanyain sama dan amazim banget ya dan gue sih agak gelong ya mas yang gini dan pertama gue pengen ngayasin maksimal nih kenapa itu di tato? coba lu bisa jelasin kenapa ya? coba jelasin, kenapa di tato? kalau suka aja sih keren, keliatannya seksi oh seksi keren, dia bilang jadi kalau perseksi, keliatannya keren dia harus jelasin terus gue pengen nanya lagi, ada gak sih tato lu yang paling bermakna banget di hidup lu? ada gak? ada deh apa artinya? kalau misalnya di zoom kalau di zoom coba ini tanggal 4 eh tanggal 4 eh tanggal 4 dari abis-abis wajar mana ya? wajar, dari kemarin pak daddy, pak daddy tapi pas indonesia lancar gak? lancar? dan ada lagi gak? berapa lagi? eh linda namanya bentar apa ini nih? partii animal kan tau cok, gak tau cok kan tau cok oke, nah sekarang gue pengen nanya sih mbak udara mbak udara ada gak sih mbak tato yang paling buat kesan banget di bantuan? ada nama kucing gue oh tapi ya punya dong ya? iya iya bahwa kucing kalau misalnya eeh itu di daerah yang dia enggak Paki 17, kembali 21, kembali Sekelah apa itu memang? Selanjutnya sama kamu Bisa bikin penamaannya dia Tempat-namanya lagi Ini karena itu gue pakai teman-teman Nah, kita balik lagi Tanggapan sekeliling Mbak itu gimana sih? Mengenai tato yang berlebihan Menurut gue sebenernya, kalau perempuan Garen banget ya di tato Sampai banyak, karena gue juga tertesan Kalau gue lihat jodohan Karena gue selalu diingetin sama ibu gue Ketika gue dapet jodoh itu harus cerminan lo sendiri Makanya gue kalau misalkan nih Jodoh gue harus tatoan sampai lahir apapun Gue harus kayak gimana Karena gue udah, karena diri gue tuh seperti ini Ya kurulah amat Ibu gue mau bilang apapun yang penting Kepengen ibu gue, jodoh gue itu Cerminan gue tuh Jadi ngunci gue tatoan apapun yang penting Apapun yang penting Tapi kebanyakan temen Orang-orang kalau ngeliat aku Aduh kok galak banget sih itu cewek Padahal kan belum ngomong Setelah mereka kenal aku akhirnya Mereka selalu, oh my god Kalau ternyata 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 Dan akhirnya mereka seneng gitu loh Karena mereka gak ngeliat dari cover Yang gitu Gue ada cerita di jadi jadi pengen makan ya mustiak pengen makan ya soalnya dan tadi tuh dia makanya banyak banget ya tapi keluarga samping ada yang gini 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 ada sih yang dari sebelah mantai kalau awal marah sih tapi karena sekarang aku punya tattoo dan ini bisa buat income aku ya kayak aku kerja foto shoot dan karena berkata aku juga dapat duit dan akhirnya aku kasih mereka juga bonus dan sekarang mereka beruntung-untung aja mantap ternyata mbak ini sama kayak aku pribadi gue sedikit jelasin dengan mbak nih sebenernya belum temen-temen tau juga ya karena gue terakhir bukan dari keluarga yang ada dan gue merasa sekarang gue udah jadi keluarga tapi Tuhan mungkin ya sayang sama gue dan gue dikasih kelebihan gue dikata juga gak keringin banget sorry ya gue gak narkoba gue gak merokok minum wajar lah wakil anak tapi gak semua orang kekauan itu gak bertanggung jawab belum ada keluarga setiap gue kerja gue dapet duit gue keluarga aku dari sisi hidup gue sekarang baru untuk bekerja pulang untuk tubuh karena ingatkan segala sesuatu itu doa orang tua yang keluarga dia asik bener di balikunji kesuksesan kita ada orang tua di belakang kita yang support kita ingat kalau kita mengeluh wajar namanya manusia bukan robot jadi jangan pernah itu seasa untuk bekerja teras sebenernya hari tadi seorang laki-laki itu adalah bekerja teras jangan sampai kau merotin perempuan banyak laki-laki di luar sana mungkin ya yang masih jadi kucing kayak orang tua menurut gue sih kan gue lajar karena emu sesuatu saat bahkan jadi pemimpin rumah tambah yang baik bener kan pasti cerita tuh suka sama laki-laki yang pake jalan rata iya 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 nah kita balik lagi mbak misalkan pernah gak mbak pulang ke bedaya rumah lagi kayak pake setelah sana trending orang kek itu juga banyak dan itu gak biasa itu selalu ya selalu itu sama juga sama anak sama sama tapi kalo before ya kalo dasweja itu dari akhir loko ya itu gak apa-apa kalo di waktu itu kan aku pulang dulu sebelum kemana aku pulang ke Kalimantan baru satu minggu itu tato aku tuh baru cuma segini nih cuma segini gak boleh dilihat ya iya kan ini kayak begini kan baru ya cuman enak iya tapi emang bener sih gua pernah ya sholat ya misalnya gua ke masjid sholat tiba-tiba pas gua masuk gua car iya 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 sampe pepala sini gua bilang sini sini gua bilang kenapa gua bilang engga bang itu gambarnya asli ya asli sempet gua kejadian sambil speak up masalah kenangan gua kemarin ya jadi sebelum gua mau tunangan jadi gua sempet ke toko emas terlihat gua pake sana color ini dari dokter X terus pake kaos itu hari Sabtu gua pas beli cincil buat tunangan masuklah gua ke toko emas pas belum masuk kenapa pak saya mau cari emas oh cari emas cari apa cari cincil lah aku bilang gua tau apa buat lamaran oh iya masuklah pas gua lagi masuk tiba-tiba enak ini anak kecil tuh udah megang-megang ada gambarnya ada gambar ini aku punya Dora Emun saya masuk aku bilang ih keren banget ya itu gambarnya kenapa kak digambar-gambar iya dulu pas jaman aku ngapin digambar itu parah banget aku bilang terus udah beli pas gua udah bayar cincin tiba-tiba mbak hasirnya tuh gua diminta whatsappnya oh buat apa ya minta aja whatsappnya buat dataku dataku kamu ngeliatkan iya 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 berarti kita doakan semoga putus biar rambat lagi semoga langgan dalam hubungan karena kalau kita gak mau sakitasi kita gak usah percaya menurut gue wajar sakitasi karena gue juga gak usah jadi tiga hal yang gak bisa gue tebak itu adalah jodoh, meninggal, dan bocorman lu pulang sama gue misalnya lu tau emang ban motor bakalan bocor iya oke kita lanjutkan mel pernah gak sih tato lu yang paling bermakna banget ini artinya apa sih ini tuh gambar naga atau apa gitu naga ini mata gue tuh kayak temen gitu eh ternyata tato naga ya suara gak artinya semangat bikin itu lati berarti 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 naga iya wow lumayan lah lumayan lah sakitnya bulu aja bro kamu tau buluan? iya betul apa buluan? berbulu kalau berbulu kenapa? kalau cium berbulu tuh bagus banget ya karena gue orangnya seneng yang berbulu adih kenapa seneng yang berbulu? jadi ketika kita cium tuh enak banget karena rumbut di bagian sini tuh eh asik tapi enak baik oke lanjut lanjut kamu cuman di bagian belakang aja di bagian belakang ada coba gue pengen sebelum aduh kok gak sih di bagian belakang di bagian belakang coba namanya apa? saya oh iya saya malaikat biar bisa ngomong ya iman kuat iman kuat tapi iman yang gak kuat iman gue selalu kuat iman iya gua berasa jadi segera ada yang temen gue juga 2 cewek yang gak panen keren banget jujur sih gua lihat badan bayi keren berotot kala kala aku mau berotot ini keren aku mau yang segera kayak mungkin ke cewek banget ya iya tapi punya pasangan Dulu, sekarang ada ganta Sekarang jomblo Ada yang tau artinya cinta? C itu? Itu tuh artinya dorang banget sih C nya cuma, I nya ingin, N nya mau matiin, P nya tubuh, A nya anda Jadi cuma ingin matiin tubuh anda Tapi ibu gue bilang cinta itu bermakna banget Karena hidup itu berawa dari cinta Kita cinta lingkungan, cinta orang tua, cinta temen-temen Cinta pekerjaan kan itu bener kan, hidup berawa dari cinta Makanya ada orang yang bilang cinta itu Belak-belak itu bener banget Karena kita hidup itu penuh cinta ya Perlu dan perlu cinta banget Dan mungkin Gak, gue udah spill juga beberapa Tato nya dari rumah nya Terus dari Ikam dah Mbak nya Ini ikam itu orang Kalimantan Orang Malang Tetap ya, mau kita orang mana pun kita saudara Karena kita tinggal di Indonesia, oke Tetap jadi orang yang berguna Ayo semangat Tetap jadi orang yang lebih baik Dan kita semua itu harus bikin kepada semua orang Karena kalau orang tatoan itu gak bernisik Dan tidak buruk Oke Kita juga gak mau dong Kalau kita lagi jalan Coba-coba Anjing itu dekat apa Gak bagus Gak bisa gitu dong Karena pikirin kayak rampok gitu Iya Gue pernah sih masuk ke Kemal itu Di tato Menjadi apa Gue mau jadi orang lah Mungkin gue sekarang bisa sukses kok Bener kan? Bisa kan? Bener gak? Bener Katanya orang tatoan gak bisa Nih bro Gue ngasih tau Mau lu tatoan Mau gimana Yang punya skill dan punya kemauan Gini aja deh Hidup lu berawal Dari bangun pagi itu aja Udah ada kemauan Kita mau sukses Gak harus kerja-kerja Gimana ada orang sukses kerja yang tidur doa Gak bisa lah Banyak juga kan Pengen sukses olahraga Terus tiap-tiap Pengen gemuk Makan 3 kali tadi Makan Makan Gak pengen patahnya Gak pengen Nanti malamnya Tetap Gak pengen Nah Dilihatkan kan Brainshipnya gue tuh seperti itu Karena ada pilihan Cowok itu kalo gak brainship Ya ngomong Gue termasuk cowok yang brainship banget Dan ibu gue bilang Lu tuh cowok brainship Tapi tapi berarti kalo anaknya brengsik, mama brengsik, angin katanya gue, nengen aja katanya jadi sih ibu gue selalu bilang gitu tapi saran sih ya, pesan-pesan buat anak muda mbak, coba ada pesan gak buat anak muda sekarang nih? pesannya yaudah, apa pilihanmu lakukan aja, don't care about what people think or what people say dari Amel apa pesan-pesannya buat anak muda nih? sama sih, kalau misalnya aku just don't give up about that just care about yourself just do whatever you want ya, pesan-pesan gue nih buat yang belum di tato ingat, tato itu adalah sebuah pilihan hidup sekali ini kita makan, jangan bisa menurut lagi jadi kalo mau di tato itu jangan cuma buat gaya-gaya aja bro kita tuh harus tau, kedepannya seperti apa dan aku udah surat, oke? oke jadi, pokoknya gue sekarang lagi ngonten juga ini di studio tato nya di Bali nih di film kok, ini boleh di spilin coba Pak Iqbal nih ada, thank you gue juga ini jadi buat temen-temen, ada rekomendasi banget kalian bisa langsung cek, nanti alamatnya gue masukin di youtube, oke? jangan lupa juga di sobleker subscribe Parelasyon168 karena ini channel pertama gue lagi dan yang dulu udah so, udah bayang oke, sampai ketemu lagi di lain waktu semoga kalian semua sihat wafiat dan banyak rejikinya selalu dilancarkan yuk yuk nice sub indo by broth3rmax